Sekarang karena ada saksi-saksi yang datang ke sana. Sebagai musuh dari Nindi Ayunda, Nikita Mirzani kali ini mengumumkan penyelidikan surat kasus penyekapan yang menimpa membantu Nindi kali ini naik tahap penyelidikan. Meski Nindi dua kali mangkir, namun ternyata permasalahan ini tetap naik lidik dan pihak yang berwajib tetap menyelidiki. Bahkan, Nikita Mirzani dengan bahagianya menyebutkan permasalahan ini dimulai saat Nito memukul salah satu sekuriti Nindi dan Nindi diusir dari rumah kontrakan tersebut oleh warga. Nikita Mirzani pun menjelaskan kalau Nindi mangkir dua kali tak akan kebal hukum. Akan membuktikan kalau Nindi mendapatkan pelakuan yang sama seperti Nikita Mirzani. Nindi pangkir pemeriksaan Nikita Mirzani menyebutkan takut ya, cemen ya. Menurut Nikita Mirzani juga, pura-puranya bahagian Nindi. Nindi yang tak pernah membahas tentang penyelidikan ini nampaknya memang Nindi pura-pura. Nindi tak mau para netizen tahu kalau Nindi kini dalam penyelidikan pihak yang berwajib terkait Nito, sang pacar atau suami istirinya melakukan pemukulan kepada salah satu sekuriti Nindi dan permasalahan ini masuk ke pihak yang berwajib. Ada juga yang menyebutkan kalau salah satu pembantu Nindi disekap oleh Nindi hingga kasus ini berlanjut. Ini salah satu koleksinya, ini kacamata baca yang namanya Kanara. Jadi banyak banget yang suka kacamata aku yang hitam framenya waktu itu sering banget ditanyain. Jadi aku mencoba mencari yang tipenya hampir Selain Nikita Mirzani yang menantang tinju kepada Nindi kali ini Nikita Mirzani pun menantang Nindi Ayunda ke kator polisi. Permasalahan atau kasusnya apa Nikita Mirzani belum menjelaskan. Namun menurut Nikita Mirzani, Dito dengan Nindi Ayunda akan segera diamankan karena Nikita Mirzani tak diam, ingin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Nikita Mirzani, Dito memang harus dilaporkan terkait permasalahan apa Nikita Mirzani nanti akan menyebutkan. Nindi pun disindir oleh Nikita Mirzani karena sudah dua kali mangkir. Nikita Mirzani meminta pihak kepolisian dari Jakarta Selatan datang ke rumah Nindi. Sama halnya seperti Nikita Mirzani didatangi setelah dua kali panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman media, jangan lupa ke Polres Jakarta Selatan karena kasus penyekapan dan penculikan yang diduga dilakukan oleh Nindi Ayunda sudah memasuki babak baru. Cus ke Polres Jakarta Selatan. Dan kalau kalian mau ganti lensanya bisa langsung ke optik terdekat. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.